halo 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 guys welcome to channel ayatensya sebelum nonton jangan lupa di subscribe kanan subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berkatilah sama update-up update Mimin iklannya jangan di skip position Mimin oke ini minta bling aja ya guys komiknya Wanwan nih si Wanwan kan pengen yang pelayan yang pelayan yang kaki tangannya si Neling Long gitu dia berhenti guys terus orang tuanya Wanwan ya apa yang Wanwan mau ya pasti bakal dikabulin terus disini sih yang bikin lucunya itu sih namesty jadi kayak dia ngerasa anak tiri ya guys jadi kalau giliran dia nggak bakalan bisa kayak kayak si Wanwan gitu dimanja banget malah apa-apa dia malah disalahin terus apa-apa dia yang salah gitu loh guys terus katanya kata ya temuin bagian keuangan katanya gitu si Neling Long udah bete banget bukannya guys meskipun orang tuaku pernah memanjakan yang palsu sebelumnya mereka masih memiliki rasa proporsionalnya siapa siangka menghadapi Wanwan yang asli mereka tidak memiliki sikap seperti itu guys dalam keadaan seperti ini jika aku terus berbicara aku hanya akan membuat orang tuaku tidak puas kata si Neling Long nih guys Wanwan ini jangan marah karena kamu tidak udah suka yang ini nanti ibu akan meminta seseorang untuk merekrut beberapa orang baiklah terima kasih ibu ketawaan gitu guys semuanya seneng lah bibi dimanis banget sama wanita garis bodoh bagaimana kamu bisa mengucapkan terima kasih pada ibumu jika kamu mau menginginkan sesuatu katakan saja pada ibumu ya ya aku mengerti Neling Long sel guys apakah aku masih bisa makan makanan ini masih bisa kak aku mau makannya kata si namelessly guys terus kata si namelessly aku udah selesai aku kenyang sampai jumlah katanya gitu guys duduklah adikmu akhirnya kembali kamu mau jalan-jalan kemana lagi kata kayaknya marah-marah guys sedih banget kayak anak diri dia ini kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan ayahku katanya tolong beritahu Lord Asura kalau ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengannya katanya gitu guys jangan ini benar-benar memiliki garis yang tidak pernah dia ubah selama ribuan tahun-tahun katanya gitu guys beberapa hari kemudian penyihir apa yang kamu lakukan disini lagi Lord Asura tidak ada disini katanya gitu guys karena kamu sudah mempunyai tunangan dan bahkan seseorang anak kamu masih menyukai Lord Asura katanya gitu guys aku menyarankanmu untuk melepaskan keterikatan ini katanya gitu guys benar saja kebohongan kejahatan telah menyebar penyihir ke semua orang katanya jangan khawatirkan aku Tuhanmu menyukaiku yang tidak tahu malu tahukah kamu katanya gitu guys penyihir kamu katanya gitu penyihir aku pasti akan membunuhmu hari ini katanya gitu guys jangan khawatirkan aku cuman beli Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!